Ya, bagus. Bentar, bentar. Panasnya setengah mati, panas banget. Pasirnya tuh kayak nginjek lahar gitu rasanya kita ketika menginjekkan kaki kita di pasir-pasir itu. Hari ketiga, hari terakhir kita diajak ke Gumuk Pasir. Dimana kita dateng ke tempat yang gue pengen banget datengin, itu salah satu wishlist gue yang adalah ke Gumuk Pasir main sandboarding. Kan kemarin lu udah dapet tuh bertemu dengan Kitabisa dan anak-anak. Anak-anak dari beasiswa Afgan. Yang mau gemaskan itu. Ini wishlist gue. Gue penjauh-penjauh gue pengen banget main sand surfing. Kenapa lu bisa dapet wishlist? Kan lu belum menang. Kan gue, lu tau gak kenapa gue menang dan boleh kesini? Kenapa? Karena gue berbesar hati untuk mengalahkan diri gue supaya lu ketemu mereka. Apaan orang gue benang beneran? Lah lu gak liat kemarin perahu gue udah paling depan. Gue udah disini. Gue mengalahkan diri. Ya bukan itu. Iya. Emang abang lu aja lah lambat. Enggak. Itu bagian dari rencana gue. Eh lu kagak mau nih foto disini nih foto. Nih. Nah bagus Nay. Sumpah Nay, bagus Nay. Kasih bagusnya jelek deh. Sumpah Nay, bagus beneran gak boong. Boong. Bagus. Bagus Nay. Tuh. Danang kampung. Gue mau dong, gue mau dong fotoin. Wah bagus, keren keren. Oke. Gue disitu dong. Boleh gak? Lagi kayang. Di pohon. Ya, pohon lagi kayang gak? Lo panjat gue pohonnya. Oh iya boleh boleh. Lo panjat Gi. Lo disininya. Nah no no. Bisa gak lo? Panas ya? Nah. Bagus Nay. Bagus Nay. Oke. Jempol, jempol. Iya. Top. Ayo. Ya. Bagus. Bentar, bentar. Woi. Bentar cuy. Mantap. Wow. Maha karya. Bentar, bentar. Gue mundur dikit. Oke. Satu, dua. Wow. Bagus ya? Ini gimana ya? Turun ini? Nayak. Nayak. Ini sih gue paling suka yang ini. Akor banget. Bisa gak lo? Bisa. Satu. Dua. Tiga. Yeay. Cepetan. Udah. Panasnya setengah mati. Panas banget. Pasirnya tuh kayak nginjek lahar gitu. Rasanya kita ketika menginjakan kaki kita di pasir-pasir itu. Itu panas banget. Melepuh kaki loh kalo nginjek pasirnya. Nay, nay, nay. Ya. Nay, nay, nay. Woo. Dan ternyata salah satu challenge-nya adalah untuk nyoba sandboarding dari atas turun ke bawah gitu. Dan Afgan duluan. Dia fail. Karena dia kepanasan dan dia udah cranky. Kayak Afgan dan panas itu tidak berkesinambungan. Jadi dia begitu nyoba sekali dia udah give up duluan karena dia udah kepanasan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 3 PEMBICARA 2 Wah. Wah. Aw. 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 Panas. 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 Sebenernya sih gak tinggi, kayaknya gak tinggi rasanya Cuman kayak pas ngeluncur ke bawah tuh kayak cepet banget gitu loh Lu harus bener-bener balance Lu gak balance dikit lu jatoh Pas udah nyampe bawah kayaknya I lost my balance Lepas lah dari si papan surfingnya itu Dan kaki gua kayak nempel ke pasirnya itu Terus, 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 terus Wow, bagus Jadi, siapa yang mau menangkan challenge ini? Gua, karena gua kalah berkali-kali dan gua juga seneng ngerjainnya Jadi kayak ya enggak, gua mau nyoba lagi sekali lagi Dan gua nyoba, dan gua sukses, dan gua menang di gumuk pasir Nah, setelah itu di gumuk pasir itu Kita announce the winner of the whole trip lost in Jogja Dari challenge-challenge yang sebelumnya, siapa aja yang menang Jadi, sekarang adalah waktunya kita menentukan Siapa yang menang dalam trip ini Apakah aku, apakah Afgan Kita cari pemenangnya Itu kayak pari harja lu Pulang dari sini jadi kamprung Oke, serius ya Gua rasa gua yang menang sih Gua lah orang dua hari gua yang menang Mari kita tanya kepada produser kita Gua memenangkan poin Wow, real server Boleh lah Trip ini gua yang menang ya Oke, lalu kemudian Pemenang yang terpilih Pemenang yang terpilih adalah Wow, thank you so much Thank you Yeay Nih, tuh pakein dimana nih? You are lost in Jogja We are the champion Thank you so much Terima kasih semuanya Tadada 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 We are the champion Dan selebihnya itu seri kalau gak salah Iya pokoknya aku menang dua challenge Macapat dan juga gue tanding Kalau Naya cuma menang satu challenge Challenge sansurfing Sisanya itu kita semua seri gitu Apa mau dikata jadi yang menang Afgan Akhirnya kita mendapatkan reward and punishment Seneng banget sih gue bisa menang Ini episode pertama gue yang menang Gue ngalahin Naya I'm so happy Nah waktu itu rewardnya buat gue adalah Gue dikasih spa treatment gitu lah Sampai kayak mandi susu Pijet di five star hotel gitu lah pokoknya Afgan pergi ke spa seperti yang dia pengenin Dipijet spa segala macem Tentara yang kalah Naya dihukum untuk camping di hutan gitu Dan gue gak pernah camping seumur hidup gue Hampir pernah camping Jadi gue ngelakuin challenge itu dengan tujuan Pokoknya jangan sampai gue harus camping di hutan gitu Gue males banget tidur disana Gue udah mikir lah ini pasti males nih Punishmentnya pasti ribet-ribet gitu Eh tau ya gue dikasih tau kalo panis menuju adalah Ini bukan hukuman Ini adalah hadiah Aku akan bikin camping Let's make a turn Gue bilang ya elah ini mah bukan punishment Ini mah reward buat gue Setelah tiga hari yang gruling Very tiring Kayaknya gue ngerasa dipijet tuh bakal enak banget gitu Kayaknya gue ngerasa dipijet tuh bakal enak banget gitu Hei bro Hei bro Gue lagi di Enak bener ya Gaya lu ya Bener-bener lu ya Ya kayak raja Keren Gue abis ini mau mandi susu disitu tuh Susu apa kalo gak tau Lu dimana? Disana gimana? Look at my camping bro My tent Lu lagi mau bikin api ugun Tapi belum jadi lu ke Brunoson Emang lu bisa bikin api ugun disitu? Ya gak bisa lah dibantuin sama tim ini Gue gak enak sih tempatnya naik Gak ada pohon-pohon Gak Bagus banget sumpah gue gak bohong Lu gak sabar kayaknya Ntar malam lebih bagus lagi deh Eh ntar malam Besok subuh Jadi lu tidur disitu ya? Gak Tapi gue gak merasa ini sebagai hukuman Karena gue bahagia melakukannya Ah lu pasti menghibur diri lu doang Terus gue mau masku Gue mau masak mie Gitu doang hidup lu Biasa aja sih itu mah lu Kapanpun bisa nih gue liat nih Mana mungkin papanpun bisa Semua bisa kapanpun Ini gak bisa kapanpun Gue mau mandi Ini nanti isinya susu semua Buat badan gue Gila gak? Ya bener lu Segini nanti susu semua isinya Buat badan gue Eh tapi kan berarti artinya sebenernya kita gak gitu Eh maksudnya kita kan setujuannya keluar dari zona nyaman kan The whole trip itu keluar dari The whole trip itu keluar dari zona nyaman gue Lu yang gak keluar zona nyaman Soalnya semuanya lu nyaman Eh tapi maksud gue endingnya Kalo endingnya lu disini Gue disana bener keluar dari zona nyaman Wah gue gak ngerti sih kalo gue disana gue mesti gimana ya Tapi ya lu bakal suka deh Gitu Yaudah deh next trip gue kalah-kalahin deh Yaudah deh bro Kita kembali ke habitat masing-masing ya Lu enjoy disitu Yaudah Oke Lu senang-senang ya disana ya Gue akan menikmati kesan diri yang gue dengan baby disini Gue sih bakal menikmat banget sih Sampai ketemu di live stream selanjutnya Dan Naya Selamat di gigiti nyamut Entah kenapa gue makin merasa gue yang menang Bukan dia yang menang Jadi guys Semuanya ada di perspektif lo Gue agak Pas denger ceritanya Naya Kenapa lu yang lebih seru ya kayaknya Harusnya kan gue yang lebih Gue yang menang nih yang lebih bahagia Tapi kayaknya dia yang lebih bahagia Yang mesti camping di tengah hutan Abis itu kita coba masak mie instan di api unggun dan itu adalah ter the best Aduh Aduh Pada akhirnya gue sadar bahwa It's not about the destination But it's who we are with ketika kita berjalan Ketika kita traveling gitu dan Ya gue bersyukur gue melakukan itu sama Afgan Alright see you On the next Lost in Piep Di sensor Karena Masih rahasia kemana kita akan pergi selanjutnya Dan semoga Bisa ada next next episode nya lagi Gue gak sabar sih untuk mengelilingi Indonesia Atau mungkin keluar negeri Barang Naya Dan ngelakuin challenge-challenge gila lainnya So Thanks for watching Bye Bye Bye